Halo semuanya, balik lagi di judimotovlog.hde Selamat pagi, hari ini hari Sabtu dan hari ini adalah hari ke-17 Puasa, dan sekarang gue lagi ada di pom bensin Biasa cari pemberhentian dulu buat nge-vlog, start vlog Bisa dibilang hari ini, apa ya, buat satmori, saturday morning ride Kali ini gue pake motor ini Dan gak usah pake basah-basih, langsung aja Kita riding, jadi kalau gitu langsung aja kita jalan Hehehe, numpang lewat Numpang lewat Ya, oke, sudah jalan Dan sekarang udah jam setengah tujuh Dan gila men, gue udah lama banget gak melewati jalan ini Ini jembatan cinta ini namanya Mantap giwa tuh Anak muda pada main pagi pagi Gila, rendah-rendah banget By the way, gue udah bikin review motor ini ya Cyber 250RR Linknya ada di deskripsi Kalian bisa nonton aja Di situ gue udah membahas, ya kurang lebih detail lah Mengenai motor ini, mengenai apa yang gue tau Karena gue udah sering banget yang motor ini Pertama-tama, jadi point plus itu sama minusnya masing-masing 3 point ya Jadi 3 plus sama 3 minus Dan oke, untuk yang pertama Kita start dari yang point plus dulu Point plus yang pertama dari motor ini Ya, yang gue suka ya Adalah kesan pertama ngeliat motor ini Yes Karena gue yakin hampir Ya bisa dibilang hampir setiap orang deh ya Terutama laki-laki mungkin deh Atau mungkin yang cewe juga kalo ngeliat motor ini Kayak tatapan pertama tuh ngeliatnya tuh kayak langsung Ramp, kayak gitu kan Nah iya, itulah yang gue rasakan ketika gue ngeliat motor ini Baik lewat foto Maupun secara langsung Karena menurut gue motor ini cukup fotogenik Dan kalo kita ngeliat langsung gitu juga Garang Terus keren, ganteng Pokoknya modelnya sih sport futuristik gitu sih Jadi desainnya membuat kita tuh seakan-akan langsung kayak Anjir gue suka nih motor, kayak gitu loh Lalu untuk point plus yang kedua Itu adalah Riding mode Yes Jadi motor ini tuh dia mempunyai sebuah riding mode Yang which is bisa-bisa dibilang kayak Motor pertama untuk di kelas sport 250cc 2 silinder Dan menurut gue walaupun fitur ini bisa dibilang kayak fitur gimmick ya Kayak sebenernya motor 250cc tuh pake riding mode juga Kayak mubazir Tapi at least Apa namanya Kayak memperkenalkan secara langsung memperkenalkan Kalau motor sport itu Apalagi motor sport yang modern itu rata-rata hampir semuanya menggunakan riding mode Nah di CBR ini dimenamkanlah fitur tersebut Karena mungkin untuk Kayak membiasakan si rider dengan karakter motor sport jaman modern tuh harus ada riding mode Itu yang gue tangkap dari si CBR ini Kayak gitu Lalu untuk yang ketiga adalah Ini sebenernya Apa ya Opini pribadi sih ya Yang ketiga ini mungkin bisa dibilang kayak sebuah fitur yang sepele Tapi menurut gue justru inilah yang menjadi ciri khas dari si motor ini Yaitu adalah lampu sein Karena menurut gue kayak lampu sein depan Kalau untuk pasar Indonesia Kebetulan CBR 250 RR itu dia Untuk lampu sein depannya itu slotnya itu di bagian DRL depan Terus Apa ya Gue ngeliatnya tuh kayak Lah Apa namanya Kayak kreatif gitu Menarik gitu loh Sedangkan kalau untuk pasar Jepang disini tuh ada lampu seinnya cuy Jadi kayak membuat Apa ya Tampilannya jadi kayak Jadi aneh gitu loh Nah Hinternya tuh begitu Kalau Ya gue sih bersyukurnya gitu Itu kalau untuk di Indonesia CBR 250 RR Lampu seinnya di bagian depan Itu lampu DRL Dan itu juga cukup jelas Terang dan Ya LED gitu kan Masih terang lah Jadi mungkin Tiga poin plusnya itu Ya itu sih Itu kalau dari opini gue pribadi ya Nah Baru nih Ke segmen Yang minusnya nih Tiga poin juga Nah untuk yang pertama Hal yang gak gue suka itu adalah Yang sangat berasa banget ketika kita riding itu adalah Engine brake nya Engine brake nya itu sebenarnya gini ya Kalau misalnya kalian bisa mengatur sistem kayak Untuk speed sekian Kayaknya enaknya pakai gear sekian kayak gitu kan Kalau misalnya kalian bisa memperkenalkan itu Atau at least kayak Feeling Merasakan kalau Pas ya gear segini tuh untuk speed segini gitu Tapi kalau bisa kalian fail itu Kayak Engine brake itu berasa banget Berasa banget tuh kayak gitu loh Tapi gak lebay sampai ke depan juga sih Ya memang Selera ya Kalau engine brake itu lebih ke selera ya Cuman kalau gue Pribadi Gue lebih suka Engine brake nya itu sedikit lebih ngelos Kayak gitu Ya apa ya Kayak pede aja sih Kalau misalnya sedikit lebih ngelos Tapi bukan berarti Apa namanya Engine brake nya harus dilangin Enggak Jangan Cuman Maksud gue kayak Too much gitu loh Gue ngerasanya kayak too much Kalau lagi fail banget Apalagi kalau misalnya Pakai mode sport plus Nah aduh Sport plus nya itu tuh Dia tarikannya kan ibarat Kayak 2 kali lipatnya dari mode sport gitu ya Wih gak seks Jadi itu lebih ke selera ya Mungkin ya Gak tau kalian Ada yang kayak gue gak Kalau misalnya ada yang kayak gue Juga bisa Comment di bawah Di kolom komentar Nah untuk yang minus kedua adalah Sebenarnya ini kayak berhubungan sama Point plus yang pertama ya Jadi ya gue bilang Di point plus pertama itu Ketika kalian melihat motor ini Pada pandangan pertama Mungkin sebagian besar dari kalian Akan bilang suka Kayak gitu Atau seenggaknya bilang bagus Minus kedua ini Sebenarnya Gini loh Motor ini keren Dan saking Menurut gue motor ini overkill ya Untuk kayak desainnya Untuk sebuah motor 250cc Overkill dan Modelnya tuh futuristik banget Gitu loh Dan di luar dari Karakter Honda pada umumnya Contoh kayak misalnya Seber yang punya gue itu Yang dewas tengah Yang satu silinder Yang versi Thailand Kan dia modelnya Kayak gitu kan Cuman menurut gue Entah kenapa Kalau misalnya kalian Kayak sering-sering melihat Melihat kayak gitu Rasanya tuh kayak Cepet bosan gitu Kayak maksudnya Ya lama-lama B aja Jadi pandangan pertama Sama pandangan berikut-berikutnya itu Kayak lama-lama menurun Maksudnya ya Reaksinya itu Gak kayak Sewah Kayak ketika Melihat pada pandangan pertama Kayak gitu loh Kalian juga Merasakan hal yang sama Bisa Tulis juga di kolom komen Nah yang minus ketiga ini adalah Posisi ridingnya Ergonominya lebih tepatnya sih ya Ya gitu Nunduk Bisa dibilang kayak ini Motor 250cc Dua silinder Ternunduk Di kelasnya Kalau satu silinder Gue rasa KTM RC Jauh lebih nunduk ya Sedikit lebih nunduk lagi Ketimbang CBR Tapi kalau untuk ngomongin Dua silinder Ini motor ini Paling nunduk Sebenarnya ya Ini kan dia Spangnya under yoke gitu ya Sebenarnya itu Bukan hal yang buruk juga sih Justru memang CBR ini Menawarkan fitur Layaknya motor sport Kayak gitu kan Makanya dikasih Stang under yoke Kayak gitu Cuman Kalau misalnya dipakai daily Gue juga Kayak gak bisa menyangkal Bahwa sebenarnya Motor ini itu nunduk Dan kalau dipakai area ini Lama-lama juga Akan Ngerasa Pegel juga Kayak gitu Apalagi kalau dipakai Tapi kalau misalnya dipakai Buat untuk di sirkuit Mungkin Stang under yoke ini Malah jauh lebih enak gitu kan Cuman kalau misalnya Kayak kalian yang pengen Riding nyantai Pake motor ini Gue rasa sih Akan sedikit Terganggu juga Sama posisi ridingnya Karena posisi ridingnya Terlalu mengintimidasi Juga sih Jadi semua itu Tergantung Kalian ngeliatnya itu Dari perspektif mana Kalau misalnya Kalian ngeliatnya Ini sebagai buat motor harian Gue bisa bilang sih Motor ini Agak Sedikit kurang cocok Walaupun sebenarnya Bisa-bisa aja Ini ibarat tuh Kayak motor harian Tapi dengan tampilan Yang sedikit Lebih race look Ya kan Daripada motor sport Biasanya Tapi kalau pandangan Kalian melihat ini Adalah sebagai motor Buat di sirkuit Mungkin gue bisa bilang Ya motor ini cocok banget Kayak gitu Oke Jadi ya Kayak gitu aja lah ya Untuk Kayak Content plus minus Tentang Cyber 250 RR ini Semoga ada informasi Yang bisa kalian dapat Dan ya Seperti biasa Kalian mau motor apa lagi Yang mau dibikin Konten plus minus Apa sih Feeling gue ini Langsung Ninja 250 Fi 2018 Oke Siap Habis sebar Gue langsung bikin Konten yang Versi Ninja Ninja 250 Fi Jadi stay tune terus Untuk Lebih lanjut Dan ya Kalau misalnya Kalian suka ada video Seperti ini Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Berikutnya Bye Bye And Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax